assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya samudin dari khasermat channel temen-temen jadi saya sekarang mau nginfo in untuk merek HP lagi kalau kemarin kan udah seri HP gaming ya pavilion gaming 15 ini saya mau mengulas dari HP Envy x360 ini segmen kelas bisnis temen-temen karena dibanderol dengan harga 17 jutaan nah nv sendiri merupakan kelas laptop premium ya di dalam jasaran produk HP dan kali ini kita akan membahas seri Envy yang menggunakan Ryzen 7 sebelumnya memang di tahun kemarin kan Ryzen 7 nya itu menggunakan seri 3000 dan sekarang CNV ini tetap di upgrade dengan prosesor terbaru dan seri terbarunya ini 4700 ini ini enggak banyak perubahannya dari seri-seri yang lama ya untuk seri prosesornya kalian bisa lihat disini ya kalau yang seri tahun lalu kan di 3000 series ya ini yang terbaru adalah di 4700 U series di octa-core 83 temen-temen dengan maksimal turbo bosnya itu kecepatannya di 4,1 gigahertz di luar itu untuk grafik kartunya ini menggunakan RX Vega 7i GPU yang bisa kita buat untuk dipaksakan gaming karena ini laptop gaming ya saya garis bawah ini bukan laptop gaming untuk memori nya ini 16giga on board teman-teman plus penyimpanannya itu 512 12GB satu poin penting dari laptop ini sendiri adalah layarnya teman-teman karena berukuran 13,3 inch dia itu menggunakan panelnya IPS teman-teman ya IPS nya ini dengan resolusi full HD ya 1920x1080 pixel dengan dengan kecerahan hingga 400 nit nah bedanya di sini kalau di laptop yang umum di seri consumer itu di angka 5 jutaan itu dia cuman 200 nit nah ini dia 400 nit bedanya ini layarnya lebih cerah dilihat di mata itu tapi soft jadi tidak sakit di mata terus untuk layarnya sendiri ini dia anti-clear teman-teman dan sudah dilindungi anti-gores dari Corning Gorilla Glass NBT series itu sangat-sangat fitur terunggulan ya udah touchscreen jadi kalian nggak perlu pasang anti-gores di laptop tipe HP Envy ini di sektor bodinya sendiri laptop ini berbahan dari aluminium ya teman-teman ya dan warnanya itu nightfall black atau bisa dibilang ini warna grey tapi bukan kriya ya hitam gitu aja lah teman-teman ya dan kelebihan yang lain dari laptop ini di sektor audionya itu menggunakan bongol fusion ini waduh superior nih ya ini laptop ini kecil audionya itu kelihatannya saya pertama kali lihatnya tak pikir ya suaranya biasa aja ya tapi ketika saya coba seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati chik bagus itu suaranya benard-benard mengagetkan saya ini seperti laptop pavilion gaming 15 jadi kecil-kecil cabai rawit suaranya bener-bener powerful jadi keras bukan sekedar keras tapi empuk dan enak didengar di telinga kita untuk baterainya yang berkapasitas 3-cell teman-teman ini bisa bertahan sampai 5 jam untuk produktivitas kerja ini udah kita tes bener-bener aneh ya biasanya kan Ryzen itu terkenal dengan boros baterai tapi di SRI NV ini dia mampu bertahan 5 jam dengan produktivitas kerja keren lu ini ya memang bener-bener gila HP ini dan untuk paket pembelian yang kalian dapatkan ketika laptop ini sudah dilengkapi dengan Windows 10 home original dan ada office original yaitu HS 2019 pre-install teman-teman dan ada tambahan lagi memang dari seri HP yaitu stilus pen dan HP USB-C multi-port USB jadi yang bisa kalian fungsikan karena bawaan laptop ini sendiri untuk portnya cuman ada USB di bagian kiri dan kanan ya dan ada tipe C jadi untuk porta DM itu dibawakan USB hubnya sendiri teman-teman untuk tombol power ini perlu saya kasih info ya buat kalian semua ya karena menurut saya ini salah satu inovasi dari HP NV ini berbeda dari pendahulunya kalau yang sekarang itu dia tombol powernya jadi satu sama keyboard tapi letaknya bukan di ujung biasanya kan semua laptop asus atau Linux buat HP tombol powernya menjadi satu sama keyboard itu terlalu di pojok ujung kanan ya Nah sedangkan punya HP NV ini ini agak satu tombol bersebelahan sedikit dengan pojokan jadi agak masuk ke dalam itu terdengar receh tapi kalau kita ngetik kita nekan delete itu tidak gampang tertekan powernya jadi laptopnya enggak mati sesederhana itu tapi tetap namanya inovasi memberikan manfaat dan untuk webcamnya ini dia ada privasi shutternya kalau yang tipe lama kan ada tombol power untuk mengaktifkan privasi shutter atau punya Lenovo itu yang ada di Scroll ya Nah sedangkan kalau di HP NV ini ini menggunakan tombol fungsin yang dari keyboard dan itu diluar fisiknya itu enggak ada sama sekali jadi dia canggih banget ya di dalam sini ada penutup dari kamera itu kalau kita tombol fungsinya itu dia nutup ini lebih privasi ya buat menjaga privasi kita ke orang lain Terima kasih telah menonton! 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 untuk segmen bisnis bukan segmen konsumen biasa atau mungkin konten kreator untuk gaming karena kalian bisa lihat sendiri ya laptop ini memang dibuat sedemikian rupa tipis dan dia bisa touch cream bisa dilipat memang enggak banget lah kalau membuat game kalau saya pribadi tapi bukan tidak mungkin juga karena di laptop ini ditenagai dengan dapur pacu dari AMD Ryzen 4700 series itu beberapa powerful teman-teman dan untuk daya tan baterainya ini juga sangat oke meskipun AMD ya ini masih bisa dilibas dengan angka durasi pemakaian waktu baterainya 4-5 jam produktivitas kerja tanpa di charge teman-teman dan kalau kalian memang membutuhkannya untuk gaming atau memang buat konten kreator jangan beli ini karena konektivitasnya itu kurang ini kalau kalian lihat ya di samping kiri dan kanan itu cuman bawaannya cuman USB dan ada microcard reader nah kalau kalian konten kreator dari kamera masuk sini ya butuh alat sangat lagi itu akan lebih ribet mungkin itu aja sih kelebihan dari saya eh ya satu lagi layarnya ini ya bener-bener mantap wuh beda ini dia layarnya itu 400 nit dari panelnya jadi bener-bener bright cahayanya itu enggak sakit di mata tapi berjelas untuk satu warsi warnanya dan speakernya itu weh meskipun kecil suaranya seperti HP Pavilion Gaming yang kita review kemarin harga 15 juta kemarin jadi itu kelebihan memang dari apa ya fitur-fitur unggulan dari HP NV 360 kalau yang lainnya jangan dibuat daily harian ini memang buat bisnis dibuat cari duit gede itu aja sisakan saya tetap bersama saya saya samudin dari karisma channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh